Kini penyidik Direkturat Tindak Pindana Korupsi Baris Krimpolri memeriksa Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Herda Helmi Jaya. Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ada pun pemeriksaan berlangsung di gedung Baris Krimpolri pada hari ini. Namun sayang kedatangan Herda Helmi Jaya luput dari pantauan awak media. Ya, konfirmasi pemeriksaan terhadap Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK ini didapat awak media melalui pesan singkat dari Wakil Direktur Tindak Pindana Korupsi Baris Krimpolri Kompes Arief Adiharsa. Pemeriksaan terhadap Herda Helmi Jaya berlangsung selama 3 jam dan ditecar 13 pertanyaan. Sementara itu di Reskrim Sus, Polda, Metro Jaya mengungkap ada 2 orang yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Namun pemeriksaan dilakukan di 2 tempat berbeda, Hianipa Reskrimpolri dan Polda, Metro Jaya. Dan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi terkini jalannya pemeriksaan, kita sudah terhubung dengan jurnalis The Universe. Sudah ada Stefani Wijaya langsung dari Gedung Baris Krim, Mabes Polri. Stefani, tentunya bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah memang pemeriksaan sejauh ini masih berlangsung, Stefani? Baik, selamat sore, Elmi Jaya dan juga pemeriksaan di TV. Memang benar, pada hari ini polisi pemeriksa Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Herda Helmi Jaya, yang terkait dengan kasus dugaan suap yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassir Limpo. Adapun memang pemeriksaan tersebut berlangsung di Gedung Baris Krim, Mabes Polri. Memang hingga saat ini pemeriksaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan berlangsung selama 3 jam, mulai dari pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan dan juga setelah selesai pemeriksaan tersebut, Herda tidak terlihat oleh awak media dan memang tidak terlihat kedatangannya maupun setelah selesai pemeriksaan tersebut. Dan memang terkait dengan pemeriksaan Herda itu dicesar selama 13 pertanyaan dan terkait dengan pengetahuan yang bersakutan mengenai jabatannya. Memang Elisa dan juga pemeriksa BTV apabila kita melihat ke belakang kasus dugaan pemeriksaan ini telah naik ke penyidikan sejak 6 Oktober 2023 lalu dan memang naik penyidikan tersebut setelah dilakukan gelar perkara. Hingga saat ini sudah puluhan saksi yang diperiksa terkait dengan kasus dugaan pemeriksaan oleh pimpinan KPK tersebut dan memang terkini rencananya pada besok Ketua KPK Firly Bahuri akan diperiksa juga di Gedung Barres Krim Polri pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Baik Stefani, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa demikian, Jurnalis B. Universe Stefani Wijaya melaporkan langsung dari Gedung Barres Krim Mabes Polri. Terima kasih atas laporan Anda.